Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Kepala Dinas Kesehatan 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 Kese COVID-19 yang terus gejar. Meski demikian, pihaknya tidak memungkiri bisa terjadi inkubasi dua minggu setelah libur lebaran. Untuk itu pihaknya berharap masyarakat tetap menjalankan prokes dan melakukan vaksinasi booster. Sekarang kita rata-rata di bawah 10, 4, 5, 10, 8 hari. Artinya, kasus itu ada, tapi tidak banyak. Parameter kedua adalah BOR. Ketika di siang tempat tidur, WHO hati-hati kalau sudah 60 persen. Kita di bawah 5 persen, rata-rata 4, 5, 3 persen. Dengan tempat tidur yang tidak maksimal. Artinya, kita tidak menyiapkan full kayak lagi Delta atau Omicron. Kemudian, positivity rate. Itu WHO bilang, jangan lebih 5 persen, ya kita 0,2 persen. Artinya, 0,2 persen itu kalau dari seribu yang diperintah, dua positif. Kemudian, banyaknya pemeriksaan. Baik itu rapid maupun PCR. Kita itu diminta satu per seribu penduduk per minggu. Bermkot Bandung masih terus memantau perkembangan COVID-19 pasca libur lebaran dan pihaknya pun telah menyiapkan plan B jika rumah sakit mencapai 20 hingga 40 persen. Iwana Kurniawan, Bandung TV